Intro Banyak warga desa yang tidak ingin divaksin. Pemuda dan pemerintah desa Napo, kecematan Haharo, Kabupaten Sumba Timur, berharap adanya sosialisasi tentang vaksin bagi masyarakat. Pemerintah pusat hingga daerah saat ini kejar melakukan vaksinasi COVID-19. Sayangnya masih banyak warga di daerah terpencil yang belum mengetahui manfaat vaksin karena minimnya informasi dan juga sosialisasi. Warga Dusun, Taliju, desa Napo, kecematan Haharo, Sumba Timur misalnya, enggan untuk divaksin karena telah termakan isu bahwa vaksin berbahaya. Keterbatasan dalam mengakses informasi yang juga diperparah dengan kurangnya sosialisasi menjadikan sebagian besar warga enggan untuk divaksin. Minimnya informasi dan sosialisasi manfaat vaksin pada warga diakui oleh pemerintah desa setempat. Tak hanya itu, domisili warga yang jauh dengan fasilitas kesehatan juga jadi kendala. Ada juga masyarakat yang takut, takut jarum suntik. Ada juga yang memang tempatnya mereka jauh ke akses layanan. Ada juga yang ada rasa takut karena ada isu bahwa yang sudah vaksin, ada yang sakit bahkan ada yang mati. Sepanjang ini kita coba berikan terus pemahaman ke masyarakat. Untuk desa Napu, jadwal vaksin baru dua kali dan yang sudah vaksin 107 orang. Sementara yang wajib vaksin ini ada 687 orang. Desa Napu sendiri berjarak lebih dari 70 km arah utara dari kota Wai Ngapu. Desa ini masih tergolong tertinggal dan jauh dari fasilitas kesehatan. Selain itu, di desa ini tidak terjangkau sinyal telekomunikasi sehingga sosialisasi tentang COVID-19 dan juga vaksin serta manfaat tidak tersampaikan. Dari Sumba Timur, Dion Umbu Anelodu, Tim Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!